Sementara itu sejumlah relawan aksi cepat tangkap Sumatera Selatan melakukan pengibaran penderaan Rasaksa, Palestina dan Indonesia di kawasan Benteng Kutobesak pada Sabtu lalu dan viral di media sosial. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang digempur agresi tentara Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka baru saja mandat kembali saudara-saudara kita di Palestina. Sejak 10 hari terakhir Ramadan hingga hari ini selanjutnya... Puluhan relawan aksi cepat tangkap Sumatera Selatan mengibarkan bendera Rasaksa, Palestina dan Indonesia dengan latar belakang Jembatan Ampera Palembang, tepatnya di kawasan Benteng Kutobesak. Di Wadia, branch manager ACT Palembang mengatakan aksi ini merupakan bentuk solidaritas atas perjuangan Palestina untuk merdeka secara penuh dan korban kemanusiaan atas agresi tentara Israel. Solidaritas ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi Dodo untuk membantu Palestina. Di Wadia mengapresiasi bantuan warga Sumsel yang saat ini telah mengumpulkan dana sebesar 500 juta rupiah dan telah menyeluruhkan bantuan sebelumnya sebesar 10 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan terutama anak-anak dan perempuan. Di Wadia juga berharap selain bantuan dana, warga Sumsel juga terus mengirimkan doa terbaik untuk warga Palestina. Jadi itu adalah aksi yang dipelopuri oleh teman-teman relawan yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Itu adalah bentuk dukungan solidaritas kita untuk saudara-saudara kita di Palestina dan juga itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia itu mendukung untuk kebebasan Palestina. Kita mendoakan mereka, apapun juga kita menyempurkan harta seberapapun yang kita miliki, kita bersama-sama insya Allah kita bisa membantu secara totalitas untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebelumnya, Gubernur Sumsel Hermanderu telah mengajak warga Sumsel untuk mengirimkan doa dan bantuan dana untuk warga Palestina. Dari Palembang, Bambang Irawan, AINews melaporkan.